Pagi menjelang siang kawan-kawan, hari ini saya akan mereview penyemprotan racun herbicida ya, racun rumput ya, untuk menyiapkan lahan untuk pemindahan cabai-cabai yang sudah saya tanam kemarin ya, disini saya sudah menyiapkan semprot Tracer Steyer yang 5 liter ya, yang seperti ini, kotak kartusnya 5 liter, dan isinya seperti ini, ini sangat murah sekali ya kawan-kawan, ini hanya 100 ribuan harganya, dan saya sudah menyiapkan racunnya ya, herbicida, disini saya menggunakan merk dagang Gramoxone ya, Anda bisa menggunakan jenis lain ya, merk dagang lain, Anda juga bisa menggunakan roundup atau apalah ya, banyak diet toketan, Anda bisa meminta rekomendasi kepada penjualnya ya, disini saya gunakan merk dagang yang Gramoxone, dan merk dagang Roger Herbicida Systematic Roger, yang seperti ini ya, untuk pertama kali semprot, saya menggunakan yang ini ya, yang Gramoxone, setelah dia sudah menguning rumputnya, dan lalang-lalangnya, baru kita menggunakan yang ini, saya pakai dua kali ya, saya akan perlihatkan, dari sini ya, itu ada di sebelah rumah saya, itu ada lahan sekitar dua coupling kecil ya, itu bisa dilihat dari sini ya, sudah menguning ya, itu dua hari saya sudah semprot, pakai yang warna biru tadi ya, Gramoxone tadi, nanti saya akan turun ke bawah, untuk menyemprot yang bagian-bagian yang belum saya semprot kemarin, dan lanjut kawan-kawan, kita akan meracik racun Gramoxone tadi ya, untuk kita semprotkan, di lahan tadi, ada pun untuk penyemprotan, saya sarankan untuk menggunakan selana panjang ya, selana panjang seperti saya ini, dan sepatu boot ya, agar tidak mengenai kulit kita ya, dan baju panjang seperti ini, serta saya rekomendasikan untuk memakai sarung tangan plastik seperti ini, sebelum dimulai, kita buka dulu ya, kita buka dulu, kompasnya, untuk takarannya, saya menggunakan gelas seperti ini, gelas ini ukurannya sekitar 30 gili ya, kita uangkan saja, masukkan, untuk ukurannya agak lebih juga tidak apa-apa ya, itu lebih bagus, karena seperti hanya saja lebih boras pemakaiannya itu kita tambahkan air sampai ke ukuran maksimalnya jangan lupa untuk menggunakan masker ini supaya udaranya tidak berserat kawan-kawan inilah kondisi-kondisi lahan yang kita lihat tadi ya bisa kita lihat nampaknya masih ada yang berwarna hijau itu karena belum terkena semprotan kemarin hari ini kita akan menyemprot yang masih hijau-hijau ini oke langsung saja ya kawan-kawan ini anginnya sedikit penting ini usahakan untuk tidak melawan arah angin agar semprotan kita tidak terhiru udaranya ke kita ada juga panaman ubi ya usahakan untuk tidak terkena panaman ubinya jika terkena dia akan ikut mati juga ya selamat menikmati 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 semangatnya masih ada yang belum tersempat ya selamat menikmati oke, saya rasa cukup untuk hari ini kawan-kawan karena hari sudah mulai panas ya kita lanjutkan besok, sekalian kita mereview hasil dari yang kita semprot tadi oke, terima kasih sub indo by broth3rmax